Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Suroto Belajar IPS Asik Video pembelajaran IPS Dan tutorial media Baik Bapak Ibu Sobat semuanya Di video berbagi kali ini Saya ingin mencoba Berbagi tentang Tata cara mengikuti Pendidikan profesi guru Atau PPG dalam jabatan Tahun 2022 Nah baik Bapak Ibu sobat semuanya Nah di video kali ini Ya Tentang PPG Yang selama ini Menjadi Pertanyaan tentunya Bapak Ibu yang belum Sertifikasi Bahasanya PPG Tahun 2022 Itu tetap akan dilaksanakan Dan khusus juga Yang PPG dalam jabatan Juga tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Baik Bapak Ibu Sobat semuanya Kita Langsung saja kepada Pembahasan kita Ya Nah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Pada rencana awal PPG 2022 ini Pemerintah itu Melimpahkan Tugas dan tanggung jawab Pelaksanaan PPG itu Kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Atau LPDP Namun Mungkin barangkali Persiapannya Belum matang Sehingga Tetap Dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Di bawah Dirjen GTK Jadi Bapak Ibu Guru Yang belum Sertifikasi Jangan cemas Ya Karena Pemerintah Tetap Melaksanakan PPG ini Dan Dikelola langsung oleh Kemdikbud Risetek Nah Berikutnya Bapak Ibu Guru semuanya Ya Di dalam PPG 2022 Ini Itu Ada Dua pola Yang pertama Itu PPG Dalam jabatan PPG Model ini Diperuntukkan Bagi guru Yang sudah Mengabdi Baik guru PNS Maupun Non-PNS Nah Guru Yang Honorer Di sekolah Negeri Dan guru Di sekolah Swasta Jadi yang Non-PNS Ini ada Dua kategorinya Guru Honorer Di sekolah Negeri Dan guru Di sekolah Swasta Nah Yang pola Atau bentuk yang Kedua Itu Atau model Atau model Kedua Itu PPG Perajabatan Ini PPG Yang diperuntukkan Bagi Guru Yang lulus Seleksi CASN Baik CPNS Maupun P3K Dimana PPG Diintegrasikan Dengan Latsar Atau Pelatihan Dasar Bagi CASN Atau Calon Aparatul Sipil Negara Nah Jadi Yang Pola Kedua Ini Itu Bagi Yang Lulus Sebagai PNS Baik Yang PNS Maupun Yang P3K Atau Istilah Sekarangnya ASN Atau Aparatur Sipil Negara Nah Khusus Yang Di video Berbagai Kali ini Saya ingin Mencoba Menjelaskan Lebih Dalam Lagi Tentang PPG Pola Dalam Jabatan Baik Kita lanjutkan Bapak Ibu Sobat Semuanya Nah Di PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Ini Sarat-saratnya Itu Tetap Mengacu Kepada Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Jadi Sebatas Ini Belum Ada Perubahan Atau Belum Ada Revisi Maka PPG 2022 Ini Tetap Mengacu Pada Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Nah Nanti Apabila Sudah Ada Revisi Ya Tentu Yang Ini Tidak Berlaku Dan Digunakan Pada Permendikbud Terbaru Apa Apa Sarat-saratnya Untuk PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Ini Yang Pertama Sudah Dipastikan Memiliki Kualifikasi Akademik S1 Atau D4 Karena Merupakan Ini Sarat Minimal Untuk Ijazah Kesarjanaannya Bahwa Guru Di Indonesia Harus Minimal S1 Atau Sarjana Yang Kedua Itu Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Desember 2015 Jadi Tentu Dihitung Mundur Maksudnya Guru Yang Bisa Mengikuti PBG 2022 Ini Adalah Guru Yang Seminimalnya Dia Mulai Mengajar Itu Di Bulan Desember 2015 Kebawah Berarti Tentu Kalau Itu Mundur Ya 2014 2013 2012 Dan Seterusnya Nah Yang Untuk Mulai Januari 2016 Tentu Menunggu Repisi Dari Permendikbud Ini Jadi Bapak Ibu Yang Mulai Ngajar Atau Honor Di Tahun 2016 Keatas Ya Mohon Bersabar Termasuk Bapak Ibu Yang PNS Yang Mulai Mengajar Di Atas 2016 Harus Bersabar Karena Memang Kalau PPG Ini Sistemnya Antrian Jadi Harus Antri Dan Bersabar Yang Ketiga Itu Guru Dalam Jabatan Pada Sekolah Negeri Maupun Swasta Ya Jadi Guru Di Sekolah Negeri Baik Yang PNS Maupun Yang Honor Ya Itu Tetap Bisa Mengikuti PPG Ini Dan Juga Tentu Guru Yang Mengajar Di Sekolah Swasta Baik Sarat Berikutnya Bapak Ibu Guru Semuanya Sarat Keempat Itu Terdaftar Di Data Pokok Pendidikan Atau Dapodik Ini Sudah Pasti Kalau Bapak Ibu Tidak Terdaftar Di Dapodik Tentu Otomatis Tidak Bisa Mengikuti PPG Jadi Pastikan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sebagai Guru Memastikan Selalu Menanyakan Kepada Kepala Sekolah Maupun Operator Dipastikan Bahasanya Bapak Ibu Atau Anda Semuanya Sudah Terdaftar Di Dapodik Nah Ini Nomor Lima Memiliki Nomor Unik Pendidik Dan NUPTK Jadi Ini Saratnya Bapak Ibu Harus Memiliki NUPTK Bagaimana Cara Pengurusannya Tentu Bapak Ibu Harus Menghubungi Operator Operator Sekolah Maupun Operator Dinas Apabila Bapak Ibu Sudah Cukup Lama Menjadi Guru Itu Setiap Tahun Operator Berubah Mungkin Sekarang Dua Atau Tiga Tahun Sudah Bisa Mengajukan NUPTK Bagi Bapak Ibu Guru Yang Baru Menjadi Guru Untuk Syarat Keenam Telah Melengkapi Dokumen Perseratan Jadi PPG Tentu Ada Perseratannya Nanti Untuk Syarat-syaratnya Apa Nanti Dijelaskan Di Depan Nanti Ada Tahap-tahap Setiap Tahatan Tadi Ada Perseratan Perseratan Tentu Yang Harus Dilengkapi Bapak Ibu Guru Syarat Yang Ketujuh Memiliki Akun SIMPKB Yang Masih Aktif Jadi Bapak Ibu Guru Meskipun Terdaftar Di Dapodek Kalau Bapak Ibu Tidak Memiliki Akun SIMPKB Atau Akun Bapak Ibu Tidak Aktif Sehingga Lupa Password Lupa Nomor UKG Atau Lupa Email Username Jadi Bapak Ibu Tentu Akan Kesulitan Untuk Mengakses Kenapa Begitu Kenapa Ini Harus Diperlukan Sekali Karena Segala Informasi Itu Berada Di SIMPKB Di Akun SIMPKB Masing-masing Bapak Ibu Guru Jadi Mulai Dari Undangan Nanti Undangan Prites Atau Seleksi Akademik Pengumuman Kelundusan Ya Lapor Diri Dan Bahkan Kegiatan Pendidikannya Itu Terintegrasi Dalam Akun SIMPKB Masing-masing Jadi Pastikan Bapak Ibu Selalu Mengontrol Memantau Perkembangan Proses PPG Tahun 2022 Ini Di SIMPKB Masing-masing Baik Bapak Ibu Yang Baru Yang Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Apabila Bermanfaat Sekali Silahkan Bagikan Kepada Teman Bapak Ibu Semuanya Kita Lanjutkan Kembali Nah Langkah-langkahnya Bagaimana Bapak Ibu Bagi Yang Mau Mengikuti Tentu Belum Pernah Mengalami Jadi Apa Langkah-langkah Mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Nah Langkah Pertama Itu Tentu Mendaptar Prites Di Akun SIMPKB Tapi Tentu Bapak Ibu Harus Memantau Dulu Akun SIMPKB Masing-masing Apabila Sudah Muncul Ya Muncul Notifikasi Ya Muncul Notifikasinya Ya Muncul Notifikasi Bahwasanya Bapak Ibu Diundang Untuk Mengikuti Prites Nah Ketika Ada Undangan Tentu Bapak Ibu Klik Dan Memenuhi Atau Melengkapi Perseratannya Yang Kedua Mengunggah Dokumen Perseratan Diminta Nah Setelah Nanti Ada Undangan Prites Bapak Ibu Melengkapi Perseratannya Nah Ini Disini Diberikan Contohnya Seperti Scan Ijazah Ska Pengangkatan Pertama Sebagai Guru Dan Lain-lain Discan Dibuat Dalam Bentuk PDF Yang Ketiga Apabila Sudah Melengkapi Ini Tentu Mencetak Kartu Ujian Prites Kita Cetak Nanti Kita Bawa Ke Tempat Lokasi Ujian Kita Pertunjukkan Kepada Panitia Maupun Pengawas Ruangnya Sebagai Bahwasannya Kita Sah Menjadi Peserta Prites Yang Keempat Mengikuti Prites Di Tuk Tempat Ujian Komputer Yang Telah Ditetapkan Jadi Ujiannya Online Nah Ini Juga Ditentukan Ke Dimana Tempat Ujiannya Nah Ini Biasanya Bapak Ibu Tempatnya Itu Ya Yang Sudah Pengalaman Melaksanakan Ujian Prites Maupun Ujian UKG Dulu Atau Juga Ujian P3K Biasanya Tempatnya Sekitar Itu Ya Jadi Mungkin Bapak Ibu Sudah Tahu Lokasi Lokasi Karena Tidak Jauh Dari Domisi Lim Maupun Tempat Bapak Ibu Bertugas Lanjut Langkah Berikutnya Yang Nomor 5 Itu Jika Lulus Prites Atau Seleksi Akademik Maka Calon Peserta Harus Mengenggah Beberapa Peseratan Yang Telah Ditentukan Panitia Termasuk Konfirmasi Kesediaan Dan Lapor Diri Dapat Dilihat Di Akun SIMPKB Nah Jadi Jika Lulus Tentu Disitu Ada Perseratan Yang Harus Diunggah Yang Harus Diunggah Jadi Bapak Ibu Harus Siapkan Kemudian Nomor 6 Memantau Terus Perkembangan Proses Pelaksanaan PPG Harus Dipantau Terus Maksudnya Bagaimana Memantau Kapan Mungkin Batas Akhir Mengunggahnya Karena Kalau Terlambat Bapak Ibu Tidak Bisa Mengikuti PPG Tahun 2022 Biasanya Rentang Tidak Terlalu Lama Antara Seminggu Atau Sepuluh Hari Rentang Untuk Pengumpulan Berkas Dan Penyiapan Berkas Sehingga Sampai Ke Batas Pengunggahan Kemudian Langkah Yang Ketujuh Bersiap Mengikuti PPG Yang Diawali Dengan Masa Orientasi Awal Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Jadi Kalau Sudah Siap Semuanya Sudah Lapor Diri Sudah Diunggah Perseratannya Sudah Ditetapkan Bapak Ibu Guru Menjadi Mahasiswa PPG Berarti Bapak Ibu Sudah Siap Ketika Mengawali PPG Itu Nanti Bapak Ibu Akan Diikutkan Pada Kegiatan Masa Orientasi Awal Biasanya Itu Terintegrasi Dengan Pembukaan Kalau Nanti Luring Atau Tetap Muka Berarti Pembukanya Di Tempat LPTK Penyelenggara Atau Di Kampus Penyelenggara Apabila Daring Daring Bapak Ibu Stand Stand Bar Di Depan Laptop Untuk Kegiatan Orientasi Atau Pembukaannya Yang Kelapan Mengikuti Perkulian PPG Dalam Jabatan Daring Atau Online Atau Luring Atau Tetap Muka Di Kampus LPTK Penyelenggara Jadi Nanti Tergantung Ya Tergantung Dari Pihak Dujian GTK Ini Bagaimana Pelaksanaan Tahun 2022 Informasi Sampai Sekarang Belum Dipastikan Karena Itu Biasanya Keputusannya Tidak Tidak Bisa Diputuskan Jauh-jauh Hari Kenapa Begitu Karena Sekarang Masih Masa Pandemi COVID Jadi Yang Bapak Ibu Guru Semuanya Bersiap Aja Apakah Nanti Mengikutinya Tatak Muka Atau Daring Persiapkan Aja Kemudian Sekarang Baik Fisik Mental Maupun Dari Segi Pendanaan Baik Bapak Ibu Kita Lanjutkan Kembali Nah Jika Bapak Ibu Sudah Yakin Mendapat Undangan Di SMPKB Itu Maka Bapak Bapak Ibu Harus Menyiapkan Apa Yang Akan Dibutuhkan Ketika Mau Mengikuti Prites Jadi Di akun SIMPKB Bapak Ibu Guru Semuanya Ada Undangannya Maka Bapak Ibu Bersiap Mengikuti Prites Kemudian Juga Harus Mengunggah Beberapa Berkas Sebagai Persaratannya Yang Pertama Itu Scan Ijasa S1 Formatnya PDF Kemudian Scan SK Tugas Mengajar Format PDF Kalau Bapak Ibu Belum Familiar Dengan Kata Ini SK PBM SK Pembagian Tugas Yang Ketiga Scan KTP Format PDF Yang Keempat Scan SK Pengangkatan Sebagai Guru Dari Kepala Daerah Atau Dinas Pendidikan Format PDF Nah Kalau Bagi Bapak Ibu Guru Swasta Tentu Dari SK Dari Yayasan Nah Kalau Bapak Ibu Guru PNS Tentu SK PNS Karena SK Awal Nah Itu Empat Syarat Minimal Untuk Diunggah Kepada Pemenuhan Prasarat Untuk Mengikuti Prites Atau Seleksi Akademik Yang Berikutnya Apabila Bapak Ibu Sudah Mengikuti Prites Sudah Lulus Nah Berkas Perseratan Apa Seja Untuk Lapor Diri Jadi Lapor Diri Maksudnya Kita Bersedia Mengikuti PPG Mengikuti Aturan Dan Bersiap Kita Mengikuti PPG Ada Saratnya Ketika Kita Klik Tombol Atau Menu Lapor Diri Maka Kita Harus Mengunggah Beberapa Dokumen Yang Pertama Itu Sekan Formulir A1 Ini Bapak Ibu Kalau Sudah Lulus Ya Sudah Lulus Seleksi Seleksi Apa Seleksi Akademik Dan Seleksi Administrasi Juga Selesai Maka Nanti Akan Muncul Di Akun Bapak Ibu Format A1 Ini Kemudian Ini Kemudian Bapak Ibu Menyiapkan Fakta Integritas Biasanya Nanti Form Formnya Formnya Itu Isiannya Sudah Disiapkan Formatnya Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengisikan Biodata Saja Untuk Yang Tahun 2020 Kemarin 2021 Maaf Yang Ini Dibuat Satu File Jadi Mungkin Yang Lembar Pertama Itu Format A1 Lembar Kedua Fakta Integritas Jadi Sekali Unggah Jadi Satu File Untuk Yang Satu Kedua Itu Scan Biodata Mahasiswa Format PDF Jadi Bapak Ibu Membuat Format Biodata Mahasiswa Dan Ini Format Sudah Disiapkan Sudah Dibuatkan Formatnya Oleh Panitia Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengisi Ser Ketiga Itu Scan KTP Format PDF KTP Elektronik Bapak Ibu Kemudian 4 Scan Ijasa S1 Format PDF Kemudian Nomor 5 Scan SK Kepegawaian Terakhir Format PDF Ini SK Kepegawaian Terakhir Apabila Bapak Ibu PNS Itu Maksudnya Dia Golongan 3B SK 3B Yang Diangkat Yang Diunggah Kalau Bapak Ibu Guru Honor SK Pengangkatan Terakhir Tadi SK Pengangkatan Tahun 2022 Kemudian Kalau Yang Guru Sasta SK Pengangkatan Tahun 2022 Yang Berikutnya Scan Pas Foto Format JPG Atau Nanti Tergantung Permintaan Dari Panitia Karena Memang Setiap Kampus Kadang-kadang Ada Sedikit Perbedaan Syarat-syarat Yang Dimintanya Jadi Yang penting Bapak Ibu Ketika Sudah Lulus Prites Sudah Mengunggah Persyaratan Ini Jangan Lupa Dipantau Perkembangan Di SIM PKB Masing-masing Biasanya Ada Negara Lanjut Yang Persyaratan Terakhir Untuk Lapor Diri Itu Yang Kamer 7 Scan Surat Keterangan Catatan Dari Kebulusian Atau SKCK Format PDF Ini Menurut Pengalaman Bapak Ibu Apabila Bapak Ibu Tinggal Di Daerah Ini Menurut Pengalaman Teman Saya Ini Cukup Dari Polsek Saja Apabila Bapak Ibu Tinggal Di Kota Mungkin Tidak Jauh Dari Kantor Dari Polres Bisa Dari Polres Kalau Dari Daerah Yang Jauh Yang Dekat Polsek Dari Polsek Cukup Nomor 8 Scan Surat Izin Dari Kepala Sekolah Biasanya Format Sudah Disediakan Sama Panitia Jadi Bapak Ibu Tinggal Mengisi Saja Format Surat Izin Dari Kepala Sekolah Scan Surat Keterangan Bebas Nabza Atau Bebas Narkoba Dari Rumah Sakit Pemerintah Juga Bisa Menyediakan Yang Dibuat Dalam Format PDF Yang Terakhir Itu Scan Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter Pemerintah Jadi Bapak Ibu Usahakan Dari Rumah Sakit Biar Tidak Terkendala Nanti Kadang-kadang Panitia Dia maunya rumah sakit Bukan Puskesmas Jadi Pastikan Bapak Ibu Dari Rumah Sakit Surat Keterangan Berbedan Siltnya Oke Bapak Ibu Sebelumnya Saya ingin Juga Membantu Bapak Ibu Semuanya Bagaimana Bapak Ibu Apabila Ingin Melihat Dimana Letak Informasinya Tentang Undangan Prites S Kemudian Mencetak Kartu Atau Dimana Letak Lulusan Kemudian Dimana Kita Mengikuti PPG Di Dalam SIMPKB Nah Bapak Ibu Ketik di Pencarian Google S SIMPKB Kita klik Ini Kemudian Masukkan Nomor Surat Elektronik Atau Nomor UKK Bapak Ibu Masukkan Kata Sandinya Kemudian Kita klik Masuk Nah Biasanya Di Awal Ini Itu Akan Muncul Ini Pengumuman Karena Ini Punya Teman Saya Ini Sudah Selesai Sudah Lulus Mengikuti PPG Maka Mungkin Nanti Tidak Akan Muncul Pengumuman Undangan Untuk Prites Jadi Kalau Bapak Ibu Belum Sertifikasi Apabila Bapak Ibu Layak Untuk Mengikuti PPG 2022 Dan Pemerintah Dan Panitia Sudah Siap Melaksan PPG Maka Sudah Dipastikan Pengumuman Yang Awal Ini Berkaitan Dengan Undangan Prites Jadi Paling tidak Bahasanya Selamat Bapak Ibu Saudara Telah Diundang Untuk Mengikuti Prites Seperti itu Pengalaman Dari Teman Saya Mengikuti PPG Tahun 2021 Jadi Ada Undangannya Ada Undangannya Di sini Ketika kita Masuk Kepada Akun Sepertinya Langsung Ada Undangannya Kemudian Bapak Ibu Apabila Sudah Melaksanakan Prites Kemudian Sudah Keluar Pengumumannya Dan Bapak Ibu Lulus Di sini Juga Nanti Muncul Anda Dinyatakan Lulus Tes Akademik Calon Peserta PPG Daljab Seperti itu Bapak Ibu Jadi Setelah Lulus Kalau Belum Lulus Tentu Anda Dinyatakan Tidak Lulus Tes Akademik Nah Kemudian Bagaimana Kalau Kita Apa Ya Diklik Di sini Bapak Ibu Klik Selengkapnya Nah Di sini Di sini Nanti Ada Tahapan Tahapannya Ya Seleksi Akademik Terlulus Seleksi Administrasi Nanti Tombol Klik Di sini Klik Semuanya Karena Di sini Nanti Bapak Ibu Akan Mengikuti Proses Tahap Pertahap Di sini Seleksi Administrasi Nanti Apa yang Diperlukan Untuk Diunggah Diunggah Konfirmasi Kesediaan Nanti Diklik Dan Nanti Bapak Ibu Apabila Sudah Siap Untuk Melaksikan PPG Nanti Di sini Bapak Ibu Pertama Tentu Mengunggah Materi Pembelajaran Mandiri Ketika Selesai Orientasi Bapak Ibu Harus Belajar Mandiri Dulu Ada Juga Lembar Kerja Yang Diselesaikan Mempelajari Materi Secara Mandiri Biasanya Rantang Waktunya Antara Satu Minggu Sampai Dua Minggu Nah Apabila Sudah Selesai Tentu Baru Masuk Pada Kelas LMS Learning Management System Sistem Pengelolaan Pembelajaran Secara Daring Jadi Disini Kalau Bapak Ibu Sudah Siap Mengikuti PPG Baik Bapak Ibu Semuanya Mungkin Demikian Saja Video Berbagi Kali Ini Semoga Bermanfaat Tata Cara Mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2022 Ini Saya Akhiri Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi